Bismillahirrahmanirrahim Tolak pemberangusan siar azan Misa Paus harus hormati keyakinan dan akidah umat islam Indonesia Katakanlah Nabi Muhammad Wahai orang-orang kafir Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah Aku juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Quran Surat Al-Kafirun Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara Misa Yang dipimpin oleh Paus Franskiscus pada hari ini Kamis tanggal 5 September 2024 Mulai pukul 17 sampai 19 Yang disiarkan secara langsung tidak terputus di seluruh televisi nasional Mengingat pula adanya surat dari Kemenkono Info dan juga Kemendagri Tentang siar azan maghrib yang biasa disiarkan Melalui televisi nasional Ditiadakan dan cukup diganti dengan running text Kok bisa ya hal ini terjadi di Indonesia yang meletap ini negara mayoritas Islam Video ini begitu viral Dimana umat Islam akhirnya berkolak dan mengecam acara Misa Paus Yang baru saja dihujat oleh para pendetanya Dan bahkan mereka saja tidak mau menyambutnya Akan tetapi sayangnya toleransi umat Islam ini dinilai kebablasan Masa iya demi acara Misa Paus Malah azan diganti menjadi running text saja Bagaimana berita selengkapnya? Mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali rasanya masih bisa menjumpai kalian Mempersamai kalian melalui channel ini Semoga Allah senantiasa menjaga kita Memberikan kita petunjuk jalan yang benar Alhamdulillah kami masih bisa hadir tentunya Untuk menyampaikan kebenaran baik dari ajaran Kristen Maupun dari ajaran Islam itu sendiri Kali ini kita akan membahas bagaimana Umat Katolik dalam artian si Paus ini Yang notabene hanya seorang tamu Tetapi malah mengatur-ngatur tuan rumahnya Sehingga demi acara Misa Acara atau program azan di televisi Harus dihilangkan diganti dengan running text Tentunya hal ini akan memicu ketersinggungan umat Islam Hari ini kita bicara tentang agama Karena ada nilai-nilai agama yang diberangus Apa itu azan? Azan itu pokok dalam perspektif untuk sholat Karena awal sholat diawali dengan azan Nah mengapa azan yang harus diberangus Ketika Misa berlangsung nanti sore ini? Mustinya kan ajan cuma 5 menit Kenapa nggak misalnya itu yang harus toleransi Untuk mendengarkan ajan Jangan ajan di running text Ini negara muslim Mayoritas paling tidak muslim Sama halnya kalau kita ke Itali Ke Fatikan Mana mungkin kita ngatur-ngatur Fatikan Itu logika sederhana saja Jadi toleransi itu adalah cara berpikirnya harus objektif Dia sistematis Ngerti persoalan Pasti dia akan toleran Yaitu menerima, mengakui, dan menyetujui keadaan yang ada itu Itu toleransi yang benar Dan toleransi yang benar dalam Islam Cukup satu surat naga Surat Al-Kafirun Yang ujungnya Lakum dinukum Jadi agamamu Saudara-saudaraku Sebangsa setanah air yang kristian Anda begitu Kami yang muslim Kami begini Ya Engkau begitu Kami begini Ya sudah Nggak usah Jadi Apa Saya sembah apa yang kamu sembah Kamu nggak sembah juga apa yang kami sembah Nah itulah Dari surat Apa Al-Kafirun Saya singkat aja begitu Selanjutnya Ahmad Qasiduddin menyampaikannya Baik Terima kasih Bang Aki Sujana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Kami ingin sampaikan kepada seluruh umat Islam Indonesia Mudah-mudahan Apa yang kami lakukan ini Mewakili Sikap batin Daripada umat Islam Yang Hari ini tentu saja Punya kesatuan pandangan Seperti yang akan kami sampaikan Namun Ada uzur Nah kami Karena ada di jantung ibu kota Kami Menyampaikan aspirasi ini Dalam rangka untuk Menggugurkan kewajiban Dalam Islam Yakni Amar ma'ruf Nahe mungkar Karena sabda baginda Nabi Muhammad S.A.W. Beliau bersabda Ya ini kami datang ke kantor Kementerian Agama RI Berkaitan dengan Ada upaya pembungkaman Azan Siar Azan Yang biasa kita dengar Setiap maghrib Di seluruh Sotasyon TV Nasional Hanya karena Dalihnya Untuk menghormati Misa Semestinya Yang harusnya menghormati Itu Misa menghormati Azan Apalagi Rangkaian agenda Yang dilakukan oleh Paus Francisus itu Dilakukan di negeri Indonesia Negeri terbesar Kau muslimin Benar sekali Tidak ada yang Salah dari orang-orang Yang mengajukan Atau mengecam Protes terhadap Misa Paus Kenapa Tuan rumah harus Mengalah dengan Tamunya Seharusnya Tamu itu Yang tahu diri Dan tahu adat Toleransi Apa perlu Sampai menyarankan Agar Kumandang azan Di televisi Sampai harus diganti Dengan running text Tentunya hal ini Memicu ketersinggungan Umat Islam dong Nah Apakah kedua orang ini Salah Ketika membela agamanya Bagi kami Hal ini memang Sudah melampaui batas Dan masuk taraf Kurang ajar Karena Sebagai pihak tamu Mereka sampai Tega membuat Umat Islam Berani mengganti Azan menjadi Running text Apakah mereka Tidak sadar Bagaimana Perjuangan Nabi dan sahabatnya Agar bisa Mengumandangkan Azan dengan aman Karena itu Kami menuntut Agar Misa Paus Franskiskus Tidak disiarkan Secara langsung Sekali lagi Kami menuntut Agar Misa Paus Franskiskus Tidak disiarkan Secara langsung Dan siar azan Tetap dikumandangkan Seperti biasa Jangan sampai Ketegangan Antara umat berakama Justru terpantik Oleh ibadah Misa Paus Yang memiliki misi Menjaga Perdamaian dunia Kami mewakili Perempuan Indonesia Mak-mak yang ada Di seluruh Indonesia Menolak Sepenuhnya Agenda Dari Paus Paulus Misa Mengadakan Misa Yang disiarkan Di seluruh TV Di Indonesia Terlebih lagi Dengan Menghilangkan Azan Dan Mengganti Dengan running text Tidak bisa dipungkiri Bahwa di Indonesia ini Memang Muslim sebagai Agama mayoritas Akan tetapi Sayangnya Yang mirisnya Umat Islam Sudah Sebagian kehilangan Militansinya Terhadap agamanya Sendiri Sehingga Demi Misa Dan Demi Ritual Agama Lain Mengorbankan Agamanya Sendiri Contohnya Dengan Meniadakan Azan Dan Menggantinya Hanya Dengan running text Saja Bagaimana Komentar kalian Apakah kalian Setuju Dengan emak-emak Ini Dan para Pembela Akidah Islam Atau Kalian Setuju Dengan Paus Yang Kerajaannya Sudah Tercemari Dengan Perilaku Buruk Serta Ajaran Yang Menyimpang Dari Ajaran Yesus Dan Para Nabinya Allahumma Inni As'aluka Bi Anni Ash'hadu Annaka Anta Allah La Ilaha Illa Anta Anta Al-Ahad Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad Dhoni Kufu 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 Hik Kufu 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 Ypage Talo Wan